Hai jadi ini terasa ya terasa persaudaraan disini di RT ini ya kawan duduk apalah nanti sip inggal persiapannya ini khusus untuk RT2 RW2 duk jadi ini ceritanya kumpul warga besar RT2 RW22 blok E22 nom ya perumahan lbs2 desa muktiwari kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi jadi disini warga akan makan-makan lah nah ini kawan jadi udah kayak di kampung-kampung ya itu ada Bunda tuh Bunda Oh sip 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 nah ya jadi disana ya kita akan makan-makan makan-makan kawannya ini rumah baru nih ah inilah malam ini tuh sana pos kita ya pos ronda ini keluarganya ini keluarga sini di sini belum ada lampu ya mudah-mudahan ada lampu di atas sini kata-katanya sih ada biaya 450 untuk beli lampunya lampunya itu yang kalau malam nyala yang kalau siang dia mati ya nah disini ini rumahnya di sini nih keluarganya di sini ya ada masih ngecat rumahnya ya ini orang-orang warga baru semuanya warga baru ya dari berbagai suku agama ras golongan ada semua disini nih sampai jumpa disana nah inilah kondisi blok E22 RT 02 RW 22 perumahan lbs2 ya desa muktiwari kecamatan Bitung Kabupaten Bitung Kabupaten Bekasi Jawa Barat ini ya rumahnya MPS disana tuh ya rumahnya disana nanti disana ada lampu mau dipasang lampu di atas ya kawan biar terang kita cek acara apa ini Pak Biasalah Pak pakai bahasa batak lah Biasa mah Pak acara apa nih Biasa mah Pak acara apa kece kumpul keluarga ini Pak kumpul keluarga besar RT 02 blok E besar eh besar ya besar Pak apa kayak gimana bahasa bataknya eh nabal ga eh nabal ga marpungu-pungu di komplek blok E nabal ga ini mau ditonton semua orang ini setelah di ini Oke Oke atur terlihat jadi disini banyak ya kawan dari Batak dari Jawa dari Sunda dari mana-mana ya kawan ini Bunda nih pesan-pesan apa Bunda dan Alhamdulillah disini kompak sekali ya kompak sekali sangat senang kita dianggap seperti keluarga jadi walaupun kita jauh dari orang tua jauh dari anak tapi disini banyak anak-anak banyak juga ibu-ibu bapak-bapaknya bisa jadi saudara kita ya jadi sedikit banyaknya terobati hati kita yang penting kita selalu saling menjaga masing-masing orang tuh berbeda ya Pak Masya tapi kita harus saling menjaga saling memahami dan lebih baik banyak diem liatin aja nanti baru kita apa-apa yang mereka tanya baru kita jawab sekedarnya aja tapi yang penting selalu merangkul selalu ada dimanapun apapun yang mereka lakukan itu pangles suaranya Bunda agak halus ya karena banyak orang hahaha ini kompak sana ibunya ya udah siap-siap ini kawan nah itu pakai daun pisang ya udah bapak-bapaknya inilah kokom pakang Oh ini makanannya nih ini makanannya nih ya kan sama anak kecil ini makanannya nih wow tuh ayamnya belum datang ya di ini khusus lorong sini aja dia sampai disitu aja kan Iya kalau banyak nanti nanti kena prokes jadi sini hanya prokilan beberapa rumah saja kawan ya biar enggak ini enggak terlalu ramai jadi khusus untuk rumah-rumah sini aja nih tetangga disini nih ya nyala-nyala lampunya satu kalau semua dikumpul lebih banyak ya Hai jadi Bunda lagi sibuk menjawab orang-orang mabuli emas ya ya Insyaallah peta satu komando bakal mengadakan pembagian paket sembako untuk duafa guru ngaji dan anak yatim target kita seribu paket untuk wilayah DKI NTB eh wilayah DKI Sumatera Sumatera dari Riau sampai Aceh ya Sulawesi Kalimantan dimana yang ada disitu perwakilan peta jadi target kita seribu paket tapi misalnya nggak sampai seribu paket kita fokus Jawa Barat dan DKI oh iya jadi Bunda sekarang lagi menghubungi donator-donator yang ingin donasi seribu paket seribu paket untuk Ramadan ya jadi akan yang akan dibagikan tiga hari sebelum lebaran jadi satu paket itu nilainya 150 ada berbagai macam jenis di dalamnya dan melalui komunitas peta ini akan disalurkan khususnya di daerah-daerah ada perwakilan peta di daerahnya akan disalurkan kepada yang berhak menerimanya termasuk anggota peta sendiri yang membutuhkan yang nggak ada kerjaan yang masih apa saya juga dapat jadi terima kasih donator yang sudah sudah masuk ya ini target seribu paket berarti kalau satu setengah berarti 15 juta lah ya ya 15 juta jadi seribu paket itu 15 juta ya berarti akan dibagikan kepada 15.000 kakak jadi ya inilah Miss kemanisian jadi sekali lagi terima kasih para donator yang sudah mulai masuk uangnya ya gitu selamat menikmati selamat menikmati jadi di RT ini kita ada sudah kita anggap semuanya orang tua kita di sini ya Bapak ini biar untuk mau ngasuh lah di kelompok disini semua karena apa ini pertarata pendatang semua pada ya Iya pada pada paling nomor satu makanya kita percayakan pada ngurus apa mau ngayomi semuanya disini ya setuju anak muda juga hahaha ya dituahkan lah umur juga ini kan pengalamannya udah banyaklah ya 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima 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 menonton